Kehadiran tanaman di dalam ruangan bisa memberikan nuansa sejuk dan juga segar. Tapi kadang untuk menatanya di sebuah ruangan, kita harus berkotor-kotoran karena harus menyusun tanah dalam pot. Betul kan sahabat saliha? Kalau yang pernah merasakan hal seperti ini, tidak perlu khawatir lagi karena ada teknik menanam bernama kokedama. Dari namanya saja, kita sudah bisa mengira dari mana teknik ini berasal. Yap, betul, dari Jepang. Mari kita berkenalan lebih jauh dengan teknik ini yuk sahabat saliha. Kokedama itu sebenarnya teknik menanam dari negeri Jepang. Jadi teknik menanamnya itu kita tidak lagi menggunakan pot, tapi kita menggantinya wadahnya itu dengan lumut, mouse ball. Jadi lumutnya itu berfungsi untuk menjaga kelembatan tanaman dan dia fungsinya untuk menyimpan air. Jadi itu solusi untuk masyarakat urban yang jarang di rumah tapi pengen berkebun atau memiliki tanaman. Jadi penyiramannya hanya sekali seminggu saja karena si lumutnya itu menyimpan air. Ada banyak jenis tanaman hias daun yang bisa hidup di dalam ruangan. Di antaranya kaktus, sekulen, sirih gading, monstera, bromelia dan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing loh. Rupa kokedama yang cantik tanpa pot berhasil menarik perhatian banyak orang. Dan salah satu penggagas dari tren kokedama di Indonesia ini adalah Nelza Yesaya Hehamahua. Ia mendirikan Emily Garden sebagai tempat untuk memperkenalkan dan mempelajari kokedama. Sebenarnya sih awalnya kita merupakan konsultan desain, landscape desain. Biasanya saya ngedesain taman rumah tinggal, pokoknya landscape tapi yang di luar ruangan. Cuman kan sekarang di kota urban gitu, lahan udah semakin sempit ya. Dan orang waktunya banyakan kerja gitu, jadi jarang untuk ngurusin rumah, tanaman atau apa gitu. Jadi gimana kita membawa tanaman itu masuk ke dalam rumah. Makanya salah satu caranya solusinya pakai kokedama ini. Karena maintenance-nya murah, ngerawatnya juga mudah gitu. Pertama sih waktu saya memperkenalkan kokedama ini, kebetulan di Indonesia ini belum menjadi tren sih. Jadi emang saya terinspirasi dari Jepang, terusnya kita olah sendiri, kita inovasi sendiri, kita adaptasi dengan semua bahannya tuh pakai bahan tami yang ada di Indonesia. Jadi kita mosnya, rumbutnya pakai rumbut Indonesia, bukan rumbut dari Jepang gitu. Jadi kita sesuaikan dengan iklim, kita sesuaikan dengan tanamannya, dan sambutannya lumayan cepat dan jadi tren baru kebetulan. Kalau sahabat salihat tertarik untuk membeli tanaman-tanaman cantik ini, cukup mengeluarkan uang sebesar Rp50.000 sampai Rp500.000 loh. Untuk semakin cantik lagi, Emily Garden juga menyediakan hampers. Tanaman kokedama akan dipadukan dengan bunga dan juga coklat. Bukan hanya menjual hasil jadi tanaman, tapi Nelza sebagai founder dari Emily Garden, rutin mengadakan workshop untuk para pengagum kokedama, agar bisa membuat jenis tanaman ini sendiri. Jadi kita pengen mengajarkan ibu-ibu itu gimana cara mendekor rumah yang sehat, tapi cantik dan tidak harus mahal gitu. Kebetulan sih kalau untuk workshopnya sendiri, kayak di luar kota, bahkan di luar negeri udah banyak yang ngundang sih. Jadi kita akan kayak roadshow gitu. Nah sahabat salihat, sekarang Nelza juga mau berbagi cara membuat tanaman kokedama. Caranya tidak begitu sulit kok. Bahan-bahan yang dibutuhkan pun mudah untuk ditemukan. Selamat mencoba sahabat salihat. Sekarang saya mau mengajarkan gimana cara membuat kokedama. Kokedama ini tadi seperti yang saya dijelaskan, merupakan teknik penanam dari Jepang. Jadi kita tidak lagi perlu memakai pot, tapi kita menggantinya dengan memakai lumut. Oke, cara pertamanya stepnya, kita sediakan tanamannya, terusnya kita bentuk sampai bulat dengan media tanam. Seperti ini. Kemudian kita lapisi lagi dengan lumut. Nah saya kakek merupakan lumut asli dari Indonesia. Lumut hitam. Oleh karena itu kita menamainya kokedama black and rope. Karena dia memakai lumut hitam, dan nanti kita akan melapisinya dengan tali. Kita ikat lumutnya sampai bulat sempurna ya. Kita ikat semua lumutnya sampai bulat sempurna. Kalau untuk lumutnya sendiri sih ini merupakan lumut asli Indonesia. Banyaknya ada di hutan tropis Indonesia. Jadi lumut-lumutnya sudah kering. Biasanya sih kalau di daerah perkotaan, dia dijual di tempat-tempat tanaman sih biasanya ada. Ini sudah bulat sempurna ya. Supaya tambah cantik, bisa kita nanti tambahkan dia dengan aksen tali. Tali yang kita gunakan ini supaya terlihat lebih natural adalah tali goni. Seperti ini, muter aja. Tergantung kreasi masing-masing sih sebenarnya kalau untuk talinya. Ini yang sudah jadi kokedama. Untuk tanaman ini, maintenance-nya bisa dipakai atau digunakan air seminggu sekali aja untuk watering-nya. Jadi kita tidak perlu bolak-balik menyiram air untuk tanaman ini. Oke, semoga bisa dipraktekan di rumah ya. Tips Green Campaign ini. Terima kasih. Sahabat Salihah yang suka makanan Timur Tengah wajib mencoba makanan khas Yaman di Al-Sadar Restorat. Karena menu di sini dimasang melalui proses tanur loh.